Intro Hello Magician Selamat datang lagi di Raja Sulam Dan hari ini kita akan melakukan Magic Secret Review Dan di video ini kita akan bermain sulap Menggunakan Burung Seperti apa sulapnya Kita lihat Terima kasih telah menonton! Intro Cocok banget untuk dimainkan oleh pemula Bisa dilakukan dengan bahan yang sederhana Tidak tanpa menggunakan jas atau pakaian khusus Sebelum dilanjutin Kalau kalian suka video ini Jangan lupa klik like dulu Baru kita lanjut Jadi bagaimana rahasianya memunculkan burung dari tisu Caranya sebenarnya sederhana sekali Kita akan coba praktekan langsung Untuk memainkan efek yang ini Jadi teman-teman itu perlu tisu ya Tisu dan kotak tisu tentunya Kita akan pegang burungnya ini Dengan tisu seperti ini Dua atau tiga lembar cukup Jadi kita sudah pegang burung tersebut Yang sudah kita tutupi tisu Di bagian belakang seperti ini Pilih box yang penutupnya itu ada kayak kain-kain seperti ini ya Sehingga bisa menutup-nutupi bagian samping Ya tidak terlalu kelihatan lah ya Bahwa kita menyembunyikan burung di baliknya Ya teman-teman di balik tisu ini sudah ada seekor burung Tuh kalau tidak percaya Kita harus tutupi bagian kepala Ya bagian kepala kan kelihatan banget gitu Kalau buntut masih samar-samar dengan tisu Karena warnanya putih Harus menggunakan burung yang warna putih ya Jangan yang warna lainnya Makanya menggunakan tisu supaya mengkamuflase Karena tisu kan warnanya putih Ya saya pilih yang agak-agak banyak kain-kainnya seperti ini Kita tinggal ambil tisu satu lembar Pura-pura untuk mengelap keringat Nah kemudian ambil tiga lembar Kemudian taruh ke bawah Kita pegang dengan kita jepit saja menggunakan salah satu jari kita Dan ambil lagi beberapa Anda bisa taruh juga di bulut Lalu tempat tisunya ke meja Dan kita akan oper seperti itu ya Pandangan harus melihat ke arah kita menaruh kotak ini Supaya penonton tidak melihat yang ada di tangan kita Kalau sudah kita berpura-pura menyatukan semua tisu Berpura-pura masih mengelap keringat seperti itu Hati-hati ya teman-teman harus grip yang cukup kuat untuk burungnya Jadi memang harus terbiasa untuk memegang seperti itu ya Sehingga tidak kelihatan Oke kalau sudah setelah pura-pura seperti ini yaudah Caranya adalah kita tinggal ini tampak samping seperti ini Kalau saya tampak kanan dia akan kelihatan burungnya Sehingga harus tampak samping terus ya seperti ini Kemudian kita tinggal berpura-pura remas Dan wala Seolah-olah muncul burung dari tisu Gimana udah ngeluarin burung dari tisu Sekarang kita naik level dikit Kita akan ngeluarkan burung dari kain Atau dari serbet atau dari handung Terserah apa aja Yang berbahan kain dan kita bisa keluarkan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dari anduk atau serbet bisa mengeluarkan burung Klasik banget untuk magic Tapi ini kita bikin versi simple Sehingga kalian bisa pelajari Right now Selain kita membutuhkan anduk atau serbet Atau apapun ya Kemudian kita membutuhkan satu lagi Alat khusus yang dinamakan dengan doff bag Atau kantong yang untuk menahan burung Ini tersedia di toko sulap saya Di rajasulap.com Atau bisa cek juga di instagramnya Ada disini ya alamatnya Jadi sebenarnya basicnya adalah simple Jadi burung ini Akan kita masukkan ke kantong Satu kantong gitu ya Kantong khusus ini untuk menahan burung ini Ini ada resletingnya teman-teman ya Tuh Ada resletingnya Sehingga dia Stay disini terus Di ujung ini ada seperti Benang kenur gini Ini kita tahan Ya bentuknya lingkaran Loop seperti ini Sehingga dia bisa ditahan seperti ini Gunakan anduk Yang warnanya Boleh putih Boleh menyerupai Menyerupai putih lah Lebih ke warna terang Karena kantong burungnya warnanya putih Gitu ya Jadi ini kita pegang seperti ini Kita pindahkan juliga Misalnya itu Untuk memindah-mindahin tangan Oke Kita pindah-pindah oper-oper seperti itu Oke Kemudian kalau sudah Kita bisa pegang seperti ini Kita bisa tunjukkan kiri Kosong seperti ini Padahal ketika Dilipat Ini menahan seperti ini ya Sehingga dia tidak dilipat sampai habis Dia tetap ketutupan Oleh Anduk tersebut Ya itu menyilangkan Pesulat itu menyilangkan kain Seolah-olah menunjukkan depan belakang Padahal sebelum disilangkan Jadi tengahnya kita seperti ini Sehingga dia ada jarak nih Tidak kelipat semua Karena kalau tidak Kalau kita gini Ini kelipat semua sampai habis Kelihatan Tuh ya Ya paham ya Jadi ini kita tunjuk seperti ini Jadi tengahnya Seolah-olah kita lipat Menunjukkan depan belakang Sudah ini gerakan yang cukup populer juga Untuk menunjukkan seolah-olah Kain ini kosong gitu ya Jadi caranya aku pegang Bagian bawah Dari anduk ini Kemudian aku akan lepas Aku akan lepas nih ya Teman-teman ya Tapi kalau dilepas doang Kan dia akan kelihatan nih Oke Jadi ketika mau dilepas Cepat-cepat yang di bawah ini Kita angkat ke atas Ya Jadi akan terlihat Slow motionnya kira-kira seperti inilah Nah Seperti itu slow motionnya Tapi kalau dilakukan Dengan cepat Ketika ini Dilepas Bersamaan Ini yang Yang ujung bawah Anduk ini akan pindah ke Nah Seolah-olah kita menunjukkan Depan dan belakang Dari anduk tersebut Gitu ya Ini aku pegang seperti ini ya Oke Kita Pegang anduknya seperti ini Oke Ketika mau pindahin tangan Kita tinggal Gantungkan Pindahkan seperti ini Gantungin lagi Pindahin seperti ini Oke Oke Kalau sudah satukan Ambil Ya Seperti itu Kalau sudah Satukan semuanya Pegang burungnya Ini Hati-hati Ini jangan sampai Membelit burungnya ya Kemudian kita tinggal Buka resletingnya Seperti ini Dan Siapkan jari Untuk tempat burungnya Mendarat Trick yang terakhir ini Ini benar-benar yang visual banget Bagaimana caranya Merubah gambar Menjadi kenyataan Dari gambar burung Jadi burung asli Wow It's magic Kok bisa sih Gimana sih caranya Tenang Karena Raja Sulap Akan kasih tau Rahasianya Oke Jadi untuk trick yang satu ini Kalian membutuhkan Satu alat Ini yang dinamakan dengan Dove frame Atau frame burung Jadi selain membutuhkan alat ini Tentu saja kalian juga Membutuhkan burungnya Jadi frame ini Seperti ini Ada gambar burungnya Ini ada flip Dia bisa flip seperti ini Oke Dan ini ada pairnya Jadi sehingga Kalau kita lepas Dia otomatis Akan selalu Seperti itu Ambil burungnya Terus kita masukin Ke dalam sini Dan kita tutup Tapi tenang aja Di belakang ini Ini ada bahan yang Bahannya fleksibel Sehingga burungnya Pasti gak kenapa-kenapa Masukkan dulu burungnya Ke dalam sini Ini guys Tuh Ada burung di dalam situ Ada burungnya Kemudian kita tutup Seperti ada pengaitnya Untuk mengunci Supaya kita bisa lepas Tuh Sehingga dia bisa Gak akan Gak akan lepas flipnya Tuh Seperti ini ya Oke Nah ini yang aku bilang Tadi teman-teman nih Tuh Dia jadi menggembung gitu ya Ini bahannya Fleksibel Elastis Oke Tapi gak boleh kelamaan Karena burungnya harus bernafas Kita tunjukkan secara sekilas Seperti ini Lagi itu kita udah Ready mau munculin burungnya Kita tinggal taruh tangan kita di depan Seperti ini Dan ini kita tinggal lepas Flapnya dia akan nge-flip Dan burungnya akan mendarat di tangan kita Oke Siap Satu Dua Tiga Kayak gitu Oke Dan kita bisa perlihatkan burungnya Ya itu dia Tiga trik untuk memunculkan burung Kalian udah pelajari Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Colek juga tuh Tombol lonceng di sebelahnya Karena dengan begitu Kalian akan selalu Notification setiap ada video baru Terutama video rahasia-rahasia sulap Jumpa lagi di video-video Rahasia sulap berikutnya Stefan Gabriel dan Reja sulap Misalkan keajaibanmu Jaga jaraknya seperti ini Dan satu Dua Tiga Kita lepas Slap Nah Pas aja Satu Satu Dua Tiga Lepas Slap Dan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax